Golok Maut Jelit 24. Yu Chie Chong yang dalam waktu sekejapan mati saja sudah berhasil membinasakan lima orang lawannya yang tangguh semuanya dan juga membuat orang-orangnya pek lenghwe bergemetaran, kelihatan bersangsi sejenak, kemudian dengan menggunakan sisa kekuatannya yang masih ada, tiba-tiba ia melesat kehadapannya manusia jelek nomor satu. Angkutan yang sedang memikirkan bagaimana caranya yang paling baik untuk melarikan diri, tidak taunya Yu Chie Chong sudah melayang turun di hadapannya. Dalam kagetnya, ia lantas mundur dua tindak. Yu Chie Chong terus merangsak dengan mati berapa. Manusia jelek nomor satu karena sudah merasa tidak ada harapan untuk mundur lagi, lalu timbul pikiran dekatnya. Diam ia memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya ke tangan kanannya dengan tidak berkata apa-apa ia lantas menyerang Yu Chie Chong. Dalam jarak yang demikian, dekatnya, sudah tentu serangan itu sangat berbahaya sekali. Yu Chie Chong tidak menduga sama sekali kalau musuhnya hendak berlaku nekat demikian. Karena sudah tidak sempat berkelit, maka terpaksa ia miringkan sedikit badannya dan dalam saat itu, ilmu Chie Chong secara otomatis menutup dirinya. Berkat Chie Chong yang dikjaya itu, terhindarlah ia dari bahaya maut. Meskipun demikian serangan itu juga berhasil mengenakan dirinya Yu Chie Chong secara telak membuat badannya pemuda ini terpental mundur dan mulutnya kembali menyemburkan darah. Serangan manusia jelek nomor satu tadi meski dilakukannya dengan dekat, tetapi oleh karena badannya sendiri sedang terluka parah dan kekuatan tenaganya masih belum pulih kembali, Maka kekuatan dari serangannya secara dekat tadi hanya keluar tiga bagian saja dari biasanya jika tidak begitu sudah tentu Yu Chie Chong tidak sanggup menyambuti. Selain dari itu, kekuatan caokianya Yu Chie Chong yang melindungi dirinya yang mempunyai daya menendang balik membuat manusia jelek nomor satu itu terpental beberapa tindak sehingga menyemburkan darah segar. Badannya kelihatan terhuyung, hampir saja jatuh rubuh. Orang-orang Pek Leng Hue yang berada di sekitarnya ketika menyaksikan luka Yu Chie Chong yang tidak ringan kembali ingin bergerak menyerang. Yu Chie Chong meski lukanya juga tidak ringan tetapi dalam hati sudah mengerti bahwa bahaya belum lenyap seluruhnya, semua betapapun juga karena tekadnya hendak menuntut balas, membuat ia dapat menghadapi musuhnya dengan tidak ada perasaan takut sama sekali. Dengan golok maut di tangan kanan ia terus mendesak si manusia jelek nomor satu. Angkutan dengan wajah pucat pasti terus mundur setindak demi setindak suasana di depan pintu gerbang itu kelihatan sangat tegang kembali. Semua orang-orangnya Pek Leng Hue saat itu masih memikirkan perlu tidaknya segera turun tangan. Pada saat itu, suatu kejadian yang tidak terduga telah terbentang di hadapan mati mereka. Di antara berkelebatnya sinar golok maut, terlihat menyemburnya darah merah. Terpentalnya lengan, kaki dan suara jeritan ngeri pun terdengar mengenaskan tubuhnya. Angkutan manusia jelek nomor satu sudah rubuh di tanah dalam keadaan mandi darah yang keluar dari dadanya. Keadaannya sangatlah mengerikan. Orang-orangnya Pek Leng Hue yang termasuk orang-orang kuat yang berjumlah 20 lebih, seperti baru tersadar dari mimpinya, sekarang coba bergerak menyerbu. Yo Chie Chong dengan badan berputaran menghadap orang-orang itu dengan sorot metu gusar. Orang-orang Pek Leng Hue itu kelihatannya sudah dibikin dijeri oleh sikapnya Yo Chie Chong, sehingga masing-masing pada merasa ragu. Yo Chie Chong dengan sangat tenang, dari dalam sakunya mengeluarkan buku daftar musuhnya Kam Lopang, lantas membuka lembaran pertamanya. Lalu dengan darahnya manusia jelek nomor satu ia menghapus dengan jari tangannya manusia jelek nomor satu angkutan. Sehabis berbuat begitu lantas dimasukkannya lagi buku daftar itu dengan sangat hati ke dalam sakunya, kemudian dongakan kepala dan mendoa, jika arwah suhu di Alem baka mengetahui ini, Teo Chu hari ini sudah berhasil menagih hutang dari seorang musuh lagi sisanya empat orang Teo Chu pasti akan berusaha sedapatnya, sekalipun harus menerjang lautan api, juga akan melanjutkan usaha untuk mencari mereka. Sehabis mendoa disimpannya lagi golok mautnya, lalu mengawasi semua orang-orangnya Pek Leng Hue, kemudian memutar tubuhnya dan hendak masuk ke dalam gedung perkumpulan, orang-orangnya Pek Leng Hue, wajahnya pucat pasti semuanya. Dengan secara dekat mereka berusaha merintangi majunya Yo Chi Ye Chong. Oleh karena Yo Chi Ye Chong hendak menerjang ke dalam pusatnya Pek Leng Hue, maka dengan terpaksa mereka harus juga merintangi. Di antara orang-orangnya Pek Leng Hue yang termasuk kuat juga adalah seorang tua yang kepalanya sudah botak saat itu ia lantas maju dan berkata dengan sikap gusar Cuan hendak bikin apa? Mana ketua kalian? Aku hendak bikin perhitungan dengan dia ketua kami sedang tidak berada dalam gedung pusat. Hi, hai, apa dengan menyampaikan sedikit perkataanmu ini kau kira aku mau sudah takut kalau begitu? Cuan pikir hendak bikin apa lagi? Aku tidak mau sudah sebelum menjumpai ketua kalian hari ini barangkali tidak bisa. Hi, hi, tidak bisa pemilik Golok Maut mampu melaksanakan setiap ucapannya. Tidak ada suatu hal yang tidak bisa, orang-orang Pek Leng Hue itu pada unjukan Roman Gusar. Agaknya, jika Yo Chi Ye Chong hendak memakai kera jalan kekerasan, mereka juga akan melawan dengan kekerasan pula. Sebabnya ialah karena mereka sudah melihat keadaan pemilik Golok Maut itu setelah melakukan pertempuran sengit dengan beruntun, mereka beranggapan kekuatan tenaga dalamnya tentu sudah habis. Apalagi kalau diingat, di saat itu ia sudah menderita luka yang tidak ringan, membuat kurangnya rasa takut mereka jikalau tidak, mana berani mereka menentang suasana kembali menegang. Pertumpahan darah lagi agaknya sulit dicegah tiba-tiba terdengar rawaranya orang berkata anak kau terlalu membuang percuma kekuatanmu sendiri suara itu lalu disusul oleh munculnya satu bayangan orang. Yo Chi Ye Chong baru saja mendengar suaranya sudah mengenali siapa orangnya yang baru datang itu, maka dengan cepat lantas balikan badannya tampak di suatu tempat dua tombak jauhnya berdiri seorang laki berkedok kain merah. Orang-orangnya Pek Leng Hue juga kenal bahwa orang yang baru datang itu adalah pemilik bendera burung laut yang menggetarkan dunia rimba parsilatan, semua lantas tidak ada yang berani buka suara. Mereka tidak tahu apa maksudnya dengan mendadak manusia aneh ini bisa datang ke tempat mereka. Yo Chi Ye Chong sambil bungkukan badannya berkata, Chi Ampue hendak memberikan petunjuk bagaimana? Anak, kau mau bikin apa balas tanya orang berkedok kain merah? Bo Ampue mau cari ketua Pek Leng Hue E Chin Bienio, itu wanita rendah untuk bikin perhitungan dengannya. Sekarang ini, kau sudah mendapat luka yang tidak ringan kekuatanmu belum lagi pulih. Apa kau yakin kau mampu melawan dia? Setelah bersangsi sejenak Yo Chi Ye Chong lantas berdiri dan kemudian menyahut sambil kertak gigi, hari ini, biar bagaimana juga Bo Ampue tidak akan mau melepaskan dia. Tetapi anak kau tidak usah cari dia lagi selamanya kau tidak bisa menemukan dia lagi. Keterangan ini membuat Yo Chi Ye Chong berdiri terheran ia tidak habis mengerti apa maksud perkataan orang berkedok itu, maka lantas menanya heran, kenapa? Dia sudah tidak ada dalam dunia ini. Orang-orangnya Pek Leng Hue E yang mendengar keterangan tersebut, semua pada berubah wajahnya sebab, mengenai hal tersebut, mereka juga masih belum tahu benar, kecuali orang Pek Leng Hue E yang berkedudukan tinggi dalam perkumpulannya, yang lainnya tidak ada seorang pun lagi yang tahu. Sudah tentu juga berita itu tidak boleh disyuruhkan ke dalam dunia Kang Ong tetapi entah bagaimana orang berkedok itu sadah mengetahui hal tersebut. Anak kau tinggalkan tempat ini. Nanti akan kuterangkan lebih jauh padamu. Baiklah. Keduanya lantas meninggalkan tempat tersebut. Orang-orangnya Pek Leng Hue E dengan metu, terbelalak dan perasaan terheran mengawasi berlalunya kedua orang itu bagaimana pikiran mereka? Hanya mereka sendiri yang tahu. Yo Chie Chong yang mengikuti orang berkedok itu, setelah meninggalkan Oe Ye Chopa, keduanya lantas larilah tanah terbang. Satu jam kemudian, mereka telah tiba di tepi sungai yang keadaannya amat sunyi. Setelah masing-masing ambil tempat duduk di tepinya sungai, Yo Chie Chong yang sudah lidah sabaran, lantas menanya. Chiam Pue, mengapa barusan mengatakan Chin Bian Yeo sudah tidak ada di dalam dunia lagi benar? Dengan kera bagaimana ia menemukan rajalnya? Kemarin malam, waktu tengah malam, di dalam pusatnya Pek Leng Hue E telah terjadi suatu peristiwa hebat. Dengan tidak ketahuan datangnya dan kera bagaimana masuknya, seseorang yang tidak ketahuan asal usulnya telah mengambil kepalanya Chin Bian Yeo. Pagi hari ini, kepalanya itu telah diketemukan orang dipakai untuk sembahjang di kuburannya ketua Pek Leng Hue E yang dulu, yaitu Siang Kuan Kin, yang juga merupakan bekas suaminya sendiri. Siapakah yang melakukan perbuatan itu? Hal ini tidak ada seorang pun juga yang tahu. Tetapi menurut dugaanku, mungkin kematiannya Siang Kuan Kin ada hubungannya dengan wanita itu. Chin Bian Yeo yang kawin dengan Siang Kuan Kin sebagai istri kedua, waktunya tidak lama perempuan ini begitu genit, jahat kejam, maka kemungkinan besar sekali ia bermaksud merebut kedudukannya ketua dari Pek Leng Hue E, maka ia telah membunuh suaminya sendiri. Yu Chi Yee Chong lantas terbenam dalam lamunannya sendiri, kepandainya Chin Bian Yeo tidaklah lemah. Hanya ilmu menggunakan senjata berbisanya itu saja, barangkali sedikit sekali orangnya yang mampu melawan apalagi dengan adanya manusia jelek nomor satu di situ, maka orang yang mampu masuk tanpa diketahui dan sampai berhasil memenggal kepalanya perempuan jahat itu, kepandainya sangatlah mengejutkan. Siang Kuan Kin, yang sebetulnya juga merupakan salah satu musuh Niakam Lopang, tetapi sebelum Yu Chi Yee Chong muncul, orang-orangnya sudah tidak ada dalam dunia lagi. Dengan sendirinya, tidak perlu ia menuntut balas kepada orang yang sudah mati. Ia masih ingat benar, Siang Kuan Kin yang aneh. Dari sini dapatlah diterka bahwa orang yang turun tangan mengambil kepalanya Chin Bian Yeo itu, mungkin sekali adalah bekas anak buahnya Siang Kuan Kin dulu yang setiap adanya yang dapat tahu belakangan bahwa kematian Siang Kuan Kin itu adalah dilakukan sendiri oleh Chin Bian Yeo, Maka ia lantas turun tangan untuk menuntut balas. Membayangkan ini ia lantas ingat kembali pada wanita baju merah yang bentuk badannya mirip sekali dengan Siang Kuan Kiau. Apakah itu betul Siang Kuan Kiau? Tapi mengapa kalau benar dia memandang Yu Chi Yee Chong seperti orang yang baru melihat pertama kalinya di jalanan itu rasanya tidaklah mungkin. Barangkali juga ia mempunyai kesulitan batin yang tidak dapat dijelaskannya, sehingga untuk sementara ia tidak mau memperlihatkan wajah aslinya. Tetapi, apabila kejadian benar begitu, terhadap orang lain memang tidak mengapa, tetapi terhadap Yu Chi Yee Chong sebetulnya tidak seharusnya ia berbuat demikian. Waktu itu mungkin Siang Kuan Kiau adanya, yang dalam kecelakaan di lautan Lem Hei seperti juga dengan halnya Yu Chi Yee Chong yang masih terus hidup sampai sekarang karena ditolong orang dan ia kemudian belajar ilmu silat lagi, lalu balik kembali ke daerah Tiong Goan dan di sini ia lantas mengetahui sebab kematian ayahnya almarhum, maka berpikir sampai di situ, dengan tanpa sadar Yu Chi Yee Chong lantas berkata pada dirinya sendiri, atau mungkin itu adalah perbuatannya. Anak apa yang kau katakan orang berkedok kain merah itu menegur. Yu Chi Yee Chong baru tahu kalau ia sudah terbenam dalam lamunannya sendiri, maka segera menjawab, Bo Ampuae tiba-tiba ingat seseorang. Menurut dugaan Bo Ampuae, tentang terbunuhnya Chin Dianimao ini, kemungkinan benar adalah perbuatannya dia. Siapa? Anak perempuannya Siang Kuan Kian yang bernama Siang Kuan Kiau. HMM, itu memang bisa saja. Bagaimana kau bisa menduga sampai ke situ? Anak perempuan itu, oh oh oh. Apakah itu anak perempuan baju merah yang dulu pernah menolong kau bersama Tian San Leong Li di tepinya Danau Naga? Benar. Anak, apakah kau kenal baik dengan dia? Pertanyaan itu, sudah tentu mengandung maksud apakah Yu Chi Yee Chong sudah menyintai gadis itu. Di wajahnya Yu Chi Yee Chong lantas terlihat jelas rasa dukanya, ia lalu menceritakan apa yang telah terjadi di lautan Lem Hei atas dirinya gadis itu, ketika mengikuti ia pergi ke Pulau Batu Hitam. Ia juga menceritakan karena ia terkena racunnya pil sorga kepunyaannya Chin Dian Yiu Siang Kuan Kiau telah mengawaninya pergi ke daerah Liao untuk pergi mencari obat. Akhirnya ia juga menceritakan munculnya wanita aneh baju merah yang baru ini unjukkan diri di dunia Kang O. Dan apa yang mengherankan ialah bentuk badannya yang mirip dengan bentuk badannya, Siang Kuan Kiau. Orang misterius berkedok kain merah itu, setelah mendengar habis ceritanya Yu Chi Yee Chong, lantas berkata sambil langgukan kepalanya, anak dugaanmu ini sangat beralasan perempuan baju merah dengan kedoknya yang sangat aneh juga itu sudah muncul di dunia Kang O. Tidak usah kau khawatir tidak bisa bertemu lagi yang sulit ialah dengan care bagaimana supaya dia mau memperlihatkan wajah aslinya. Menurut apa yang kau katakan, kepandaiannya orang itu tinggi sekali. Yu Chi Yee Chong setelah berpikir saja nak, lalu berkata, Tidak benar jikalau benar dia adalah Siang Kuan Kiau, tidak ada alasan untuknya tunjukkan wajah aslinya terhadap Bu Ampue. Jikalau dia bukannya Siang Kuan Kiau maka apa yang Bu Ampue duga sekarang ini bukankah cuma dugaan kosong saja? Anak, soal ini biarlah di kemudian hari kita bicarakan lagi sekarang aku hendak tanya kau, bagaimana dengan soal penuntutan dendam sakit hatimu? Masih ada empat orang lagi yang terkuat, siapa itu? Si iblis rambut merah si siluman tengkorak. Lihat yang lokoe dan Giyok bin Giampo, ketika Yu Chi Yee Chong menyebutkan Giyok bin Giampo badannya orang berkedok kain merah itu mendadak terlihat tergoncang tetapi agaknya Yu Chi Yee Chong tidak perhatikan perubahannya orang itu, masih tetap melanjutkan penuturannya. Di antara mereka berempat, hanya si siluman tengkorak yang sudah pernah bergebrak dengan Bu Ampue, begitu juga dengan lihat yang lokoe sedang si iblis rambut merah dan Giyok bin Giampo, masih belum ketahuan jejaknya cuma, mengenai dirinya Giyok bin Giampo, Fua Chitko itu, menurut apa yang Bu Ampue telah selidiki, dia kiranya sedang bersembunyi di atas puncak gunung, apa yang dinamakan Pit Kuan Hong, tetapi hal ini belum dapat dibuktikan benar tidaknya. Apa? Anak? Giyok bin Giampo semunyikan diri di atas puncak gunung Pit Kuan Hong Tidak peduli apa yang akan terjadi Bu Ampue telah bersumpah bahwa empat iblis itu, satu persatu harus binasa di ujung golok maut. Hatinya orang berkedok kain merah saat I.I.U. dirasakan bagai teraris pisau tajam oleh karena wajahnya tertutup kedok kain merah, Yu Chi Yee Chong tidak dapat melihat perubahan apa yang terjadi pada wajahnya orang itu. Pikirannya orang aneh itu kembali kepada batu tanda yang ada di tubuhnya Yu Chi Yee Chong, maka ia lalu berkata pada dirinya sendiri, Leong Kua To'o, dosa biarlah ku beritahukan padanya. Ah tidak, tidak ayah anak yang patut dikasehani. Yu Chi Yee Chong ketika mengetahui orang itu lama tidak bersuara, lantas mengalihkan pembicaraannya ke lain jurusan. Benda wasiat Obok Polok Chin Kuat yang dibawa oleh Nonatio telah dirampas oleh si Siluman Tengkorak. Mengenai jejaknya iblis itu, apakah Lo Chi Ampue, sudah dapat tahu? Belum. Benda wasiat Obok Polok Chin Kuat itu sebetulnya adalah barang peninggalan dari perguruan Bo Ampue maka Bo Ampue harus mendapatkannya kembali. Anak, hal ini sudah lama aku tahu. Aku sudah mengutus 12 anak buahku untuk mencari jejaknya iblis itu jikalau mereka bisa dapatkan benda itu kembali nanti akan kuberikan padamu. Terima kasih atas perhatian Lo Chi Ampue. Bo Ampue setelah bertempur dengan kau cu dari Inmokau, telah merasa masih mempunyai banyak kekurangan baru ini. Ketika Bo Ampue membinasakan itu manusia jelek nomor satu angkutan, Bo Ampue dengan menggunakan tenaga sepenuhnya, hampir saja tidak berhasil mencapai maksudnya, maka Bo Ampue sangat ingin melatih ilmu silat yang tertera di dalam potongan benda wasiat itu. Bukan saja untuk membasmi semua musuh suhu, tetapi juga hendak menepati pesan pada saat hendak menutup mata. Ilmu silat yang tertera dalam Mo Bok Polok Chin Kuat itu, sangat dalam sekali maknanya, anak meskipun kecerdasan melebih dari manusia biasa, tetapi dalam waktu singkat barangkali juga sudah mengerti apa yang diartikan dalam tulisan itu. Terhadap orang berkedok kain merah ini. Yo Chi Ye Chong yang sudah mempunyai kesan baik yang dalam sekali. Ia merasa, apabila ia hendak membohongi orang ini sesungguhnya akan merupakan perbuatan dosa saja, maka dengan tidak ragu lagi ia lantas berkata, Bo Ampue dapat memahami, bagaimana kau dapat memahaminya? Karena pada Bo Ampue, masih ada sepotong yang lain dari benda wasiat itu, potongan itu dinamakan Ong Bok Polok Chin Kuat. O-O-O pantas saja, jika cuma menggunakan sepotong saja tidak ada seorang pun juga yang bisa mengerti apa isinya, tetapi jika kedua benda itu disatukan ilmu silat yang tertulis di atasnya apabila sudah kau dapat mengerti seluruhnya, itu berarti bahwa kepandayanmu akan dapat kemajuan setingkat lebih tinggi lagi. Di dalam rimba persilatan barangkali benar-benar sukar menemukan tandingan. Tujuan Bo Ampue memperdalam ilmu silat itu, terutama karena Bo Ampue hendak sendiri selesaikan tugas yang dibebankan atas pundak Bo Ampue oleh suhu, Bo Ampue hendak membasmi habis semua musuh Kamlopang dan kedua ialah, hendak menggunakan itu untuk merantau di dunia Kang Ong sambil mencari tahu asal-usul diri Bo Ampue. Hatinya orang berkedok kain merah itu kembali tergetar semua peristiwa yang mengenaskan di masa silamnya membuat ia harus mengarungi lautan hidup dalam alam duka hampa. Ia merasa kalau ia sendiri adalah seorang yang susah dapat keampunan. Dulu, oleh karena kesalahan bertindak telah membuat ia menderita seumur hidupnya. Tetapi di samping itu ia juga turut mencelakakan dirinya orang lain yang sama sekali tidak berdosa. Selama beberapa tahun ia mengharap-harap munculnya suatu keajaiban. Ia sudah berkelana di dunia Kang Ong, mengembara di semua tempat untuk mencari keajaiban itu. Dan sekarang, Tuhan rupanya telah mengawalkan permintaannya. Keajaiban itu telah muncul. Tetapi, ia sendiri tidak berani menghadapi kenyataan ia sendiri mandah memikul semua penderitaan hidupnya. Ia tidak tahu, itu karena salahnya sendiri ataukah Tuhan yang sudah mengatur semua kejadian yang menimpa dirinya. Dengan hati pilu matanya mengawasi wajahnya Yo Chie Cong iang tampan cakap tetapi asam kecut itu, hatinya dirasakan seperti di aris sembilu. Beberapa kali ia ingin membuka tabir mengenai dirinya Yo Chie Cong, tetapi selalu perkataannya yang hendak dikeluarkan kandas di tenggorokannya. Ia takut kalau hal itu akan melukai hatinya, mungkin juga akan merusak kebahagiaan seumur hidupnya. Kekuatiran yang terbesar ialah apabila anak itu setelah mengetahui kejadian sebenarnya, nanti akan membenci padanya untuk selamanya, tetapi apabila kejadian itu ditutup terus barangkali nanti akan merupakan suatu tragedi yang sangat mengenaskan. Pikirannya memikirkan persoalan ini pergi datang, ia masih tidak mempunyai ketabahan hati untuk mengucapkannya. Yo Chie Cong setelah berdiam sekian lamanya tiba-tiba teringat pada suatu hal, maka lekas ia menanyakan, Chie Ampue Anda sangat luas pandangannya dan pengetahuannya. Bolehkah Bo Ampue minta keterangan suatu hal? Perkara apa jikalau aku tahu, sudah pasti bisa memberitahukan padamu. Bo Ancue ingin menanyakan seorang berkepandayan tinggi yang sudah menghilang dari dunia Kangou 25 tahun lamanya. Siapa? Giyok bin Hyam Hek Tianhoa. Orang berkedok kain merah saat itu hampir saja jatuh pingsan karena kagetnya. Lama sekali baru ia dapat menindas perasaannya yang bergolak hebat dan kemudian baru dapat menjawab. Apa perlunya kau menanyakan soal dia? Adakah Chie Ampue tahu orang gagah dari rimba persilatan ini? Coba kau jelaskan dulu apa sebabnya kau minta keterangan tentang dirinya orang tersebut. Bo Ampue pernah menerima baik permintaan seseorang yang Bo Ampue junjung tinggi dan Paling Bo Ampue hargai untuk melakukan suatu hal baginya, siapa orangnya itu Tian San Liong Li Toh Wi Hong? Tian San Liong Li? Suaranya orang berkedok kain merah saat itu sudah agak gemetar. Ia sudah mencoba menekan suaranya serendahnya, supaya jangan sampai terdengar oleh Yo Chie Cong. Setelah hening sekian saat lamanya orang berkedok kain merah itu lalu menanya pular apa perlunya dia mencari Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa? Cinta kasihnya dia terhadap Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa sangat dalam sekali, selamanya 10 tahun lebih lamanya dia terus berusaha untuk mencari kekasihnya itu. Menurut keterangannya, wajah Bo Ampue mirip benar katanya dengan lelaki yang menjadi pujaannya itu. Orang berkedok kain merah itu hampir tidak sanggup lagi menahan perasaan hatinya, maka ia tidak mampu menjawab perkataannya Yo Chie Cong. Justru oleh karena wajah Bo Ampue mirip sekali dengan kekasihnya di masa mudanya, berkata pula Yo Chie Cong, maka kesannya terhadap Bo Ampue dalam sekali. Berkali ia telah hulur tangan menolong diri Bo Ampue dari bahaya maut tanpa menghiraukan jiwanya sendiri oleh karenanya, maka Bo Ampue telah berjanji padanya untuk mengurus soal tersebut. Oh, kiranya begitu. Apakah Giyok bin Kiam Hek saat ini masih ada dalam dunia? Menurut dugaanku, mungkin ia sudah tidak ada di antara kita lagi sekalipun ada, barangkali dia sudah tidak sudi menemui orang-orang dunia Kang Ou lagi. Kenapa? Dia, dia, dia dahulu pernah melakukan suatu kesalahan. Kesalahannya itu sebetulnya tidak disengaja, tetapi kemudian telah diketahuinya terjadinya kesalahan besar itu, maka dia merasa tidak ada muka untuk tancap kaki lagi di dunia Kang Ou, mungkin itulah sebabnya dia menghilang sampai saat ini. Kesalahan apa sebetulnya yang telah diperbuatnya itu? Orang berkedok itu kelihatan berpikir sejenak, kemudian baru menjawab sambil menghela nafas tentang ini, aku sendiri juga tidak tahu jelas. Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa itu apakah muridnya Leng Ji Ye Hong, itu jago sipak benar. Jago si gak itu ada mempunyai berapa orang murid satu? Benarkah cuma satu orang ya, cuma seorang? Eh, kalau begitu, tidak benar, ee, ee, anak, apa yang tidak benar? Bo Ampue pernah menyanggupi permintaan sepasang manusia aneh dari rimba persilatan, yaitu si Pengai Linglung dan si Hwesiyo Gila untuk menepati janji mengadakan pertandingan dengan muridnya jago si gak Leng Ji Ye Hong itu sekarang Leng Ji Ye Hong sudah mengeluarkan undangannya. Katanya, sang murid itu sedang menantikan di Gunung Hoa San. Dengan nama dan kedudukannya dia di masa lampau, sudah tentu tidak berani membohong tetapi, muridnya hanya seorang saja jikalau mati hidupnya masih belum jelas. Di sini bukankah terdapat suatu hal yang aneh? Orang berkedok kain merah itu sama sekali tidak akan menyangka kalau persoalan itu telah meningkat menjadi begitu aneh dan ruwet. Apa yang dikatakan olehnya, memanglah sesungguhnya. Leng Ji Ye Hong memang hanya mempunyai seorang murid sungguh tidak disangkanya, bahwa sepasang manusia aneh dari rimba persilatan justru memilih Yo Ji Ye Hong untuk mewakili mereka. Maka untuk sesaat lamanya ia tidak tahu bagaimana harus menjawabi setelah memutar otaknya sekian lama, barulah ia dapat membuka suara kembali. Menurut apa yang aku tahu, manusia ajaib dari rimba persilatan memang betul hanya mempunyai seorang murid. Tetapi ada kemungkinan setelah murid satunya itu menghilang dia telah menerima lain murid lagi. Ya, Bu Ampoye juga menduga begitu. Dulu sepasang manusia aneh dan manusia ajaib itu telah mengadakan pertemuan di puncak gunung Sin Li Hong di atas gunung Busan untuk mengadakan pertandingan ilmu silat. Mereka bertanding sampai tiga hari tiga malam lamanya, kesudahannya hanya selisih setengah jurus sepasang manusia sudah itu sudah kalah oleh manusia ajaib dalam rimba persilatan. Mereka lalu berjanji 20 tahun kemudian mengadakan pertemuan lagi di puncak gunung Sin Li Hong. Tidak disangka, manusia ajaib itu tiba-tiba mendapat cacat karena kemasukan pengaruh jahat selagi melatih ilmunya, karena dia tahu benar tidak bisa menepati janjinya, maka dia lantas mengabarkan kepada kedua manusia aneh bahwa perjanjian itu akan dapat dilanjutkan oleh muridnya. Mengingat kedudukannya yang lebih tinggi, sepasang manusia aneh itu sudah tentu tidak mau bertanding dengan muridnya si manusia ajaib. Dengan demikian, maka sepasang manusia aneh itu kemudian lantas memilih kau untuk mewakili mereka sambung orang berkedok kain merah. Ya, kau sudah sanggupi? Mereka masing-masing telah menurunkan semacam kepandainya yang istimewa pada Bo Ampue dan oleh karena kedua loci Ampue itu pernah melepas budi besar telah menolong jiwa Bo Ampue serta memberi obat selagi Bo Ampue berada dalam bahaya. Ya, maka biar bagaimana Bo Ampue merasa tidak bisa untuk tidak terima baik permintaan tersebut. Orang berkedok kain merah itu diam. Dalam hatinya sedang memikirkan suatu persoalan penting. Yo Chie Cong ketika melihat orang berkedok kain merah itu lama tidak bersuara, lalu menanya pula dengan agak heran. Lo Chie Ampue, apakah dalam soal ini ada apanya yang kurang beres? Kurang beres sih tidak, dengan kekuatan dan kepandain yang kau miliki sekarang ini sudah boleh digunakan untuk bertanding dengan muridnya manusia ajaib itu. Tetapi manusia ajaib itu pernah dianggap sebagai seorang kuat nomor satu di dalam rimba persilatan dia toh sudah. Menyuruh muridnya untuk mewakilinya menerpati janji dengan sepasang manusia aneh, maka muridnya itu tentunya juga mempunyai kepandain yang sangat hebat. Untuk mempertahankan namanya sebagai orang kuat nomor satu dalam rimba persilatan, pertandingan itu dapatlah dibayangkan tentunya akan hebat sekali. Bo Ampue hanya mengandalkan kepandain dan kekuatan yang sudah Bo Ampue punya, sebisanya mau melayani muridnya orang kuat itu. Menang atau kalah bagi Bo Ampue tidak ada soal apa-apa. Anak, di dalam rimba persilatan ada berapakah jumlahnya orang yang tidak mau menjunjung tinggi namanya sendiri sifat dan pikiranmu ini patut mendapat penghargaan. Tetapi jika sudah sampai pada saatnya, mungkin kau tidak dapat mengendalikan dirimu sendiri. Apa yang Ciam Pue kuatirkan memang benar. Tetapi Bo Ampue yakin akan dapat mempertahankan tujuan dan maksud Bo Ampue itu. Delapan naik. Anak, siapa tahu setelah pertandingan itu nanti kau bisa mendapatkan dan menggantikan manusia ajaib sebagai manusia kuat nomor satu di dalam rimba persilatan. Bukan ke situ tujuan Bo Ampue. Kapan kau hendak berangkat untuk menepati janji itu? Lam Tai dan Pak Hang, kedua lociam Pue suruh Bo Ampue pada lain bulan di malaman terang bulan supaya datang di suatu tempat yang bernama Bonggoat Peng di Gunung Hoasan. NG. Meskipun jawaban orang berkedok kain merah itu singkat saja, tetapi di dalamnya sudah terkandung maksud yang sangat dalam. Oleh karena Yo Chi Ye Cong sangat menjunjung tinggi dan juga sangat menghormati orang yang sangat misterius itu, maka beberapa kali perubahan suara dan sikapnya sedikit pun tidak mau ambil peduli. Jikalau tidak, sedikit banyak ia sudah dapat merasakan adanya perubahan itu. Sampai pada saat itu, Yo Chi Ye Cong masih belum lagi tahu asal-usul dan namanya orang berkedok kain merah yang sangat misterius sepak terjangnya itu. Ia junjung dirinya orang aneh itu sebagai lociam Pue Eji kalau ia tidak memberitahukan padanya sudah tentu ia tidak berani membuka mulut untuk menanyakan namanya. Setiap kali Yo Chi Ye Cong dalam keadaan bahaya, orang berkedok kain merah yang sangat aneh itu selalu keluar perlihatkan diri, seolah orang itu terus membayangi dirinya Yo Chi Ye Cong. Adakah itu satu kejadian yang kebetulan saja, ataukah memang dengan sengaja orang itu terus membuntuti anak muda itu? Yo Chi Ye Cong sudah tentu dapat merasakan hal itu, tetapi ia tidak bertanya mengapa sebab semua perbuatannya orang itu maksudnya baik. Anak, apakah kau sudah punya rencana dalam usahamu itu tanya orang berkedok kain merah yang sangat aneh itu. Yang penting pada dewasa ini, ialah menyelidiki dulu jejaknya si siluman tengkorak Louis Bok Hiong, sebab bukan saja iblis itu salah satu musuh besarnya Kam Lopang, tetapi benda wasiat Ou Bok Polok yang terjatuh dalam tangannya juga perlu segera diminta kembali. Jikalau Bo Ampo E tidak bisa meyakinkan ilmu silat yang lebih tinggi lagi, rasanya untuk menghadapi musuh kuat di kemudian hari barangkali akan menemukan kesulitan, sebab sejak Bo Ampo E bertempur dengan Kau Chu In Mokau dan manusia jelek nomor satu Bo Ampo E sudah merasakan belum cukup kekuatan untuk menghadapi musuh yang lebih kuat dari mereka. Dari sini ke Gunung Ho Asan perjalanannya agak jauh setengah bulan kemudian Bo Ampo E pikir akan berangkat ke sana. Anak, baiklah sampai kita bertemu di lain waktu. Mudahan kau berhasil dalam usahamu orang berkedok kain merah itu setelah ucapkan perkataannya yang terakhir lantas menghilang. Dari hadapan matanya Yo Chie Chong. Yo Chie Chong juga berbangkit, lama ia berdiri termangu, kemudian baru meninggalkan tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Berita tentang pemilik golok maut Yo Chie Chong bertempur matian dengan manusia jelek nomor satu angkutan dan ketua perkumpulan Pek Leng Hwe E Chin. Dan dia nima kepalanya sudah dipenggal orang dalam pusat perkumpulan itu sendiri, telah menggemparkan dunia Kang O. Dua berita ini sangat cepat sekali tersiarnya. Terutama mengenai perbuatan dan sepak terjangnya pemilik golok maut, hampir setiap hari setiap detik menjadi buah tutur orang di mana saja. Baik orang-orang Kang O, maupun rakyat jelata. Pemilik golok maut telah digambarkan sebagai satu dewa yang dianggap di dalam dunia Kang O belum pernah ada orang yang mempunyai kepandayan yang demikian tinggi dan hebatnya. Tetapi orang-orang yang pernah melihat wajah aslinya Yo Chie Chong, jumlahnya hanya sedikit sekali. Pada suatu tengah hari, Yo Chie Chong baru saja keluar dari sebuah kota kecil. Mungkin karena merasa bergembira ia sudah minum arak agak banyak dari biasanya, sehingga wajahnya yang putih bersih kelihatan kemerahan. Setelah meninggalkan kedai minuman, ia berjalan perlahan di jalan raja yang menuju ke Sansi. Hari itu udara terang, angin mengheambus sepoi. Yo Chie Chong yang habis minum, tertiup angin sepoi merasakan badannya menjadi lebih segar. Ia berjalan seorang diri, dengan tidak terasa hari sudah mulai sore suara burung berkicau yang lagi pulang kembali ke sarangnya, telah menyadarkan pada Yo Chie Chong bahwa saat itu sudah menjelang maghrib. Ia ketawa geli sendiri sebab dengan tidak disadarnya tahu-tahu ia sudah berjalan memasuki daerah pegunungan. Di daerah pegunungan itu, jangan kata rumah, sedangkan orang yang berjalan pun tidak ada yang kelihatan barang seorang. Maka dalam hatinya lantas berpikir, untuk bermalam pada malam ini, barangkali masih tidak bisa, karena di sini memerlukan perjalanan yang sangat jauh, oleh karena berpikir demikian, maka ia hendak mempercepat perjalanannya. Tiba pada saat itu dari jurusan depan telah berlarian beberapa puluh bayangan orang, orang-orang itu bermacam bentuknya dengan bermacam pula coraknya, ada padri ada imam, ada juga orang biasa. Dan yang terdepan, rupanya adalah seorang huwasyo tua. Orang-orang itu setelah berjalan semakin dekat, dapat dilihat oleh Yo Chie Chong bahwa orang yang berjalan paling depan memang benar adalah seorang huwasyo tua yang usianya kurang lebih 60 tahun. Di belakangnya diikuti oleh 8 atau 9 orang. Dari gerak badan dan kaki mereka, rupanya masing-masing ada mempunyai kepandayan ilmu silat yang cukup berarti. Rombongan orang itu ketika melihat di depannya ada seorang orang muda cakap dengan sikapnya yang kaku dingin berdiri di tengah jalan, semua lantas pada berhenti dan mengawasi wajahnya itu dari atas sampai ke bawah lalu dari bawah kembali ke atas lagi. Yo Chie Chong masih tetap berdiri tanpa bergerak. Seolah satu patung ia mengawasi tingkah lakunya orang itu. Huwasyo tua itu yang rupanya bertindak selaku pemimpin rombongan setelah menyebut nama Buddha, lantas menanya Yo Chie Chong sambil mengangkat satu tangannya memberi hormat. Si Chu menghalang di tengah jalan ini memang disengaja atau tidak titik? Bagaimana kalau disengaja dan bagaimana kalau tidak balas ditanya Yo Chie Chong sambil ketawa dingin? Jikalau si Chu sengaja, harap jelaskan maksudnya. Tetapi jikalau tidak, lolap sekalian sudah tentu tidak mau menarik panjang urusan ini. Eee, aneh di atas jalan raja, siapa saja toh boleh jalan sesukanya? Tetapi si Chu menghalang di tengah jalan. Apa kalian tidak bisa jalan di pinggir jalanan ini toh tidak sempit bukan? Sembilan orang yang berada di belakangnya Huwasyo tua itu, semuanya sudah memperlihatkan sikap gusar sungguh tidak mereka sangka. Pemuda yang wajahnya cakap ini sikapnya bicaranya ketus dan sombong benar-benar seperti tidak tahu berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi. Huwasyo tua itu juga wajahnya sudah agak berubah tapi berkata pula dengan sikapnya yang masih tetap lunak. Si Chu kalau memangnya tidak sengaja, silahkan jalan. Lolap masih ada urusan penting, aku tidak kata kalau aku tidak sengaja. Kalau begitu si Chu rupanya memang mau mencari story aku juga tidak mengatakan aku berbuat sengaja. Apa maksud si Chu sebetulnya? Coba tolong jelaskan, aku cuma ingin tahu maksud tujuan Taishu sekalian. Di antara orang-orang itu ada yang menggeram mengeluarkan suara gusar tetapi Huwasyo tua itu sudah hulapkan tangannya dan berkata pula pada Yo Chie Cong. Lolap adalah pektai dari Xiao Lim Sie. Dan yang lainnya ini adalah kawan dari lima partai besar. Benar di luar dugaan Yo Chie Cong, serombongan orang-orang ini kiranya adalah orang kuat dari partai besar yang diutus oleh masing-masing partainya. Dan huwasyo tua yang bertindak selaku kepala rombongan itu, ternyata adalah pektai Sian Su, murid pilihan dari gereja Xiao Lim Sie generasi ketiga puluhan seketika itu ia lantas berkata pula. Lima partai besar telah mengutus orang-orangnya yang terkuat terjun ke dunia Kang Ou ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian besar. Bolehkah kiranya Taishu memberitahukan maksud perjalanan ini? Pektai Sian Su rupanya agak mendongkol juga selagi hendak buka mulut, dari belakangnya tiba tampil ke muka seorang imam setengah tua dengan jubahnya yang berwarna abu dan menyoreng pedang panjang di pinggangnya. Ia berdiri di samping Pektai Sian Su seraya berkata, Sian Su. Pektai Sian Su berpaling, kemudian menanya, Cheng Yang Toheng ingin bicara apa? Imam setengah tua itu ternyata adalah Cheng Yang Tojin, dengan matanya tajam ia mengawasi Yo Chie Cong lagi sejenak lalu berbisik di telinganya Pektai Sian Su. Wajahnya huwasyo tua itu mengunjuk perasaan sangsi dan tidak enak. Ia mundur satu tindak matanya yang tajam menatap wajahnya Yo Chie Cong. Lama baru berkata lagi mohon tanya nama si Chu yang mulia. Yo Chie Cong orangnya sungguh cerdik. Begitu melihat orang berbisik, ia sudah dapat menebak beberapa bagian maka dengan tidak ragu lagi ia segera menjawab, Aku yang rendah bernama Yo Chie Cong. Perkataan itu baru saja keluar dari mulutnya Yo Chie Cong. Di antara orang-orang dari rombongan Pektai Sian Su itu sudah ada yang berseru. Pemilik golok maut. Berbareng dengan suara tadi di wajahnya orang-orang dari lima partai besar itu lantas menunjukkan sikap yang luar biasa. Ada yang merasa kaget, ada yang merasa gusar, takut heran dan lain perasaan lagi. Pektai Sian Su setelah menenangkan pikirannya dan menyebut nama Buddha, lalu berkata pula, Benarkah si Chu ini adalah pemilik golok maut? Benar ini adalah aku yang rendah sendiri, kedatangan Tai Su sekalian ini hanya khusus untuk mencari aku yang rendah? Ha, ha, hampir saja kesempatan itu lewat begitu saja. Orang-orang dari lima partai besar itu mendengar kata Yo Chie Cong pada berubah semua wajahnya. Pektai Sian Su yang berlaku sebagai kepala rombongan lantas menyahut, lolap sebagai murid Buddha tidak perlu omong bohong. Memang sebetulnya perjalanan kami adalah hendak mencari si Chu. Entah apa maksudnya Tai Su sekalian hendak mencari aku yang rendah? Mengingat bahwa tindakan si Chu ada terlalu telengas dan dikhawatirkan nanti akan membuat penumpahan darah yang tidak habis-habisnya di dalam rimba persilatan, maka lima ketua dari lima partai besar demi kepentingan dunia Kang O, lalu berunding dan kemudian mengambil keputusan untuk mengutus lolap sekalian sepuluh orang untuk mencari jejaknya si Chu. Tanda petik. Hendak terbuat apa terhadap aku yang rendah ini? Pertama, ingin mendapat keterangan yang sebenarnya dan kedua menasehatkan si Chu supaya suka menghentikan perbuatan si Chu itu. Hal itu tidak mungkin. Jawaban yang tegas itu telah membuat Pektai Sian Su tercengang, begitu juga halnya dengan sembilan kawannya yang lain. Dengan demikian, suasananya kelihatan mulai tegang. Adakah si Chu tidak pikir masa? Tidak usah dipikir lagi. Aku merdeka berbuat apa yang aku ingin perbuat, karena perbuatanku itu menyangkut urusan pribadiku sendiri. Apa yang si Chu maksudkan dengan urusan pribadi itu? Dulu Kamlopang ketika mendirikan pusatnya di Bukit Bulengsan, telah diserang secara tiba-tiba oleh beberapa puluh orang-orang kuat dari golongan hitam dan golongan putih. Dalam waktu semalaman orang-orang Kamlopang terdiri dari ketuanya sampai pada anak buahnya yang seluruhnya berjumlah 200 orang lebih, tidak ada satu yang diberi hidup. Bangkai Ma Ausia bertimbun di pusat perkumpulan Kamlopang, darah mengalir laksana air sungai. Peristiwa berdarah ini apakah belum pernah Tai Su dengar? Ketika Yo Chie Cong menuturkan peristiwa yang mengenaskan itu sorot matanya kelihatan beringas, dalam hatinya penuh rasa gusar. Pekcai Sian Su tundukkan kepalanya. Kembali ia menyebut nama Buddha, kemudian berkata kepada Yo Chie Cong, mengenai peristiwa berdarah ini, Lola pernah dengar orang cerita. Munculnya Si Chu di dunia Kang O, jadi untuk menagih hutang jiwanya saudara dari Kamlopang Omitsu hut balas-membalas, entah sampai kapan habisnya. Tai Tu tidak perlu pusingkan soal sebab dan akibat dari kalangan Buddha. Perbuatan yang ku lakukan pada dewasa ini justru adalah akibat dari perbuatan orang-orang jahat itu sendiri pada tahun lalu. Si Chu hendak menuntut balas. Memang kami tidak akan sesalkan akan tetapi. Tai Su sudah anggap bahwa perbuatan penuntutan balas memang tidak akan disesalkan apakah masih menyuruh aku meletakkan senjata jangan melanjutkan usahaku itu lagi Chie Cong memotong. Omitsu hut Si Chu hendak menagih hutang darah terhadap orang-orang yang dulu berbuat dosa terhadap perguruan Si Chu, sudah tentu tidak patut dibatalkan. Tapi melakukan pembunuhan jiwa terhadap orang yang tidak berdosa sehingga banjir darah di rimba persilatan, ini agaknya kami tidak dapat membenarkan. Tuduhan Tai Su ini terlalu berat. Di Ciklipang Si Chu telah melakukan perbunuhan secara besar-besaran, kemudian perbuatan itu diulangi lagi terhadap orang-orangnya Chie Impang. Apakah itu bukan suatu perbuatan membasmi jiwa orang secara sembarangan? Apakah setiap jiwa orang yang si Chu binasakan itu semua ada bermusuhan dengan kamlopang? Itu adalah mereka sendiri yang memaksa aku berlaku demikian. Mereka tidak mengukur kekuatan diri sendiri dan menganggap dengan Kero mengeroyok bisa menggagalkan usahaku. Bukan cuma itu saja, mereka bahkan mengingini jiwaku. Maka apabila aku tidak melawan dan tidak membinasakan mereka, tentunya aku sendiri yang akan menggeletak sebagai bangkai. Maka dalam hal ini sebetulnya mereka sendiri yang mencari kematian. Perkataan Si Chu ini masih belum cukup dibuat alasan untuk membela diri. Yo Chie Cong mulai naik darah ia tidak mau banyak bicara lagi, dengan gusar ia lantas berkata, Kalau begitu Tai Su hari ini hendak berbuat apa terhadap diriku? Untuk bertindak masih belum perlu, tapi selanjutnya jika Si Chu masih sembarangan melakukan pembunuhan seperti yang sudah, Lolap sekalian terpaksa tidak bisa tinggal peluk tangan. Bagaimana? Untuk kepentingan rimba persilatan, terpaksa berlaku kurang sopan terhadap Si Chu Bagaimana caranya berlaku tidak sopan terhadap diriku? Menyingkirkan bahaya besar bagi rimba persilatan Hahaha Yo Chie Cong tertawa bergelak-gelak sambil dongakan kepalanya Suara ketawanya itu ada begitu seram kedengarannya, agaknya dengan Kero begitu ia hendak melampiaskan kemendongkolan dalam hatinya. Orang-orang dari lima partai besar sampai merasa tergetar hatinya oleh suara ketawanya itu Si Chu tidak boleh berbuat menuruti kehendak hati sendiri. Ku ulangi sekali lagi ucapanku tadi, soal ini adalah persoalanku sendiri, tidak ada seorang pun yang boleh merintangi tindakan ku hendak menuntut balas sakit hati ini. Lima partai besar tidak bisa tinggal diam, Pek Chai Sian si kata tegas. Perkataan Pek Chai Sian Su itu mengandung ancaman. Haha lima partai besar, aku tidak biasa mandah begitu saja terhadap segala ancaman Si Chu jangan menyesal. Menyesal. Hahaji kalau lima partai besar masih tetap tidak bisa membedakan warna hitam dengan warna putih dan tetap hendak mencampuri urusanku ini, Buat aku tidak berarti apa-apa. Tapi semua akibatnya harus menjadi tanggung jawabnya lima partai besar sendiri begitu saja keteranganku. Orang-orang dari lima partai besar itu pada merasa tersinggung kewibawaannya, Masing-masing sudah siap sedia hendak melakukan pertempuran hebat. Mereka agaknya sengaja hendak mengunjuk kewibawaannya dari orang-orang yang dinamakan partai besar. Pek Chai Sian Su dengan alis berdiri lantas berkata dengan suara berat, Maksud Si Chu sudah berkeputusan hendak berbuat demikian? Benar. Tai Su sekalian boleh turun tangan, aku akan melayani setiap serangan. Cheng Yang Tojin dari Butong Pei yang pertama melesat keluar dari rombongannya, Ia lantas berkata dengan suara bengis. Kau masih muda, tapi besar sekali napsumu untuk melakukan pembunuhan. Kau sudah tidak mau dengar nasihat orang, malah tidak memandang macu kepada orang lain. Hari ini biarlah kau tahu rasa sedikit. Toti yang berani omong besar, tentunya mempunyai kepandayan yang cukup berarti. Maka aku ingin belajar kenal dengan kepandayan Toti yang, Cuma aku perlu jelaskan lebih dulu, Kaki dan kepalan itu tidak ada matanya, Jika aku kesalahan tangan harap Toti yang jangan gusar. Aku yang rendah ini sebetulnya tidak bermaksud hendak bermusuhan dengan lima partai besar, Tapi kejadian sudah terlanjur begini rupa, Terpaksa aku harus melayani kehendak Toti yang sekalian, Hal ini kiranya Toti yang juga sudah tahu sendiri. Kau benar-benar terlalu jumawa. Dalam gusarnya, Ceng Yang Tojin lantas bergerak dan melancarkan satu serangan tangan kosong-tangan kosong yang hebat. Yo Chi Ye Chong kerahkan tujuh bagian kekuatan tenaganya di tangan kanan, Menyamuti serangan tersebut. Ketika kedua kekuatan tangan itu saling beradu, Badannya Yo Chi Ye Chong nampak tergoncang sebentar, Tapi Ceng Yang Tojin sudah dibuat terpental sampai mundur satu tombak, Baju jubahnya yang gerombongan juga sampai berterbangan. Ceng Yang Tojin adalah satu orang terkuat dari golongan Butong Pei, Kini ternyata sudah dibikin terpental oleh lawannya hanya dalam waktu segebrakan saja. Bahkan hal itu terjadi di hadapannya orang-orang kuat dari partai besar, Sudah barang tentu kalau ia merasa sangat malu. Lantas mengeram, Kedua tangannya diangkat sampai batas dada, Kemudian didorong dengan kekuatan sepuluh bagian penuh. Yo Chi Ye Chong sambil mesem menyambut serangan tersebut dengan ilmunyakan Go An Chin Chow, Tapi kekuatan tenaganya ditambah dua bagian. Kembali terdengar nyaring suara benturan hebat dari kedua kekuatan tangan kedua pihak. Kali ini keadaannya Ceng Yang Tojin lebih mengenaskan, Topinya miring sampai hampir terlepas dan badannya mundur terhuyung sampai beberapa langkah Sedang Yo Chi Ye Chong sendiri merasa sesak dadanya, Badannya mundur setengah tindak. Orang-orang kuat dari lima partai besar yang menyaksikan kejadian tersebut wajahnya pada berubah seketika, Sedang dalam hatinya lantas pada berpikir, Pemilik golok maut ini benar-benar bukan cuma nama kosong belaka, Kepandainya sungguh sukar dijajaki. Yo Chi Ye Chong sebetulnya tidak ingin melukai lawannya Maka ia hanya menggunakan satu tangan untuk melayani kedua tangannya Ceng Yang Tojin Walau pandemikian Ceng Yang Tojin Tojin masih tidak sanggup menyambuti jika Yo Chi Ye Chong menggunakan tenaga sepenuhnya, Sekalipun 10 Ceng Yang Tojin barangkali juga akan rubuh binasa di tangannya anak muda luar biasa ini. Ceng Yang Tojin setelah mengatur pernafasannya sebentar, Tiba-tiba menghunus pedang panjangnya, Yang bersinar berkilauan kena tersorot matahari sore. Ia buat diam sebentar pedang itu, Getaran pedang menimbulkan hawa dingin sampai sejarak dua tombak jauhnya. Partai Butong memang sangat terkenal dengan ilmu pedangnya boleh dibilang hampir merajai di kalangan Kang O. Pek Tsai Sian Sulantes kerutkan alisnya dan berkata kepada Ceng Yang Tojin, Toheng, jangan sampai terjadi penumpahan darah. Tapi Ceng Yang Tojin saat itu badannya sudah bergerak, Ujung pedang sudah mengarah badan Yo Chi Ye Chong dengan sangat ganasnya. Dalam hati Yo Chi Ye Chong dia memaki dirinya imam yang tidak tahu diri itu. Ia segera mengeluarkan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan dengan cepat sudah menghilang dan menyingkir dari ancaman ujung pedangnya Ceng Yang Tojin, Kemudian ulur jari tangannya, Dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar belakang imam dari Butong Pe itu. Dalam hal kekuatan tenaga dalam, Sudah tentu Ceng Yang Tojin bukan tandingan Yo Chi Ye Chong yang bertenaga sakti dan pengaruhnya Mustika Gun Liong Kau dan telur burung Raja Wali Raksasa. Tapi dalam hal ilmu pedang, Ia ada lebih mahir dan pada Yo Chi Ye Chong ilmu pedangnya imam itu sesungguhnya tidak boleh dianggap penting. Ketika serangannya Ceng Yang Tojin tadi tidak mengenakan sasarannya, Bahkan kehilangan jejak lawannya, Ia segera mengetahui kalau anak muda itu ternyata ada sangat lihai. Maka seketika itu secepat kilat pula ia putar tubuhnya bersama-sama pedangnya. Lima jari tangan Yo Chi Ye Chong yang sudah akan menyentuh badan imam dari Butong Pe itu, Mendadak menghadapi perubahan gerakan dari imam itu, Bukan saja badannya si imam sudah lolos dari bawah jari tangannya, Bahkan ujung pedangnya sudah balas menyerang dengan hebat. Jikalau Yo Chi Ye Chong meneruskan serangannya dengan jari tangannya, Ceng Yang Tojin sudah tentu tidak terluput dari bahaya tapi Yo Chi Ye Chong sendiri sudah terluka oleh serangan balasannya imam itu. Tapi Yo Chi Ye Chong bukan Yo Chi Ye Chong kalau tidak mampu menyingkirkan diri dan ancamannya imam Butong Pe itu. Dengan cepat ia tarik kembali serangannya, Kemudian ia menggunakan pula ilmunya menggeser tubuh menukar bayangan, Sebentar lagi sudah menghilang dan berada di belakang dirinya Ceng Yang Tojin lagi, Sedang jari tangannya kembali diulur hendak menjamret punggung imam itu. Ceng Yang Tojin terpaksa harus memutar pedangnya untuk melindungi dirinya. Gerakan Yo Chi Ye Chong meski aneh luar biasa, Tapi untuk sementara juga belum menjatuhkan lawannya. Setelah 10 jurus lebih berlalu, Gerakan serangan pedangnya Ceng Yang Tojin kelihatan semakin hebat, Mantap dan ganas seolah mengalirnya air sungai, Tidak terputus. Sedang sinar dan sambaran anginnya, Membuat metus lau dan badan dingin. Tapi gerak badannya Yo Chi Ye Chong seolah-olah bayangan setan, Sebentar kelihatan sebentar menghilang sebentar di timur sebentar di barat. Dan jika mendapat kesempatan ia lantas melancarkan serangannya yang diasjat. Maka, ilmu pedangnya Ceng Yang Tojin meski sudah termasuk kelas wahid, Namun pada akhirnya terpaksa banyak melakukan penjagaannya daripada melakukan serangan. Malah jika ia sedikit lengah saja, Segera diserbu oleh lawannya. Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran itu, Dalam hati sudah mengerti bahwa dengan tanpa turun tangan, Hanya dengan gerak badan yang lincah dan aneh luar biasa itu Yo Chi Ye Chong sudah cukup membuat lelah dirinya Ceng Yang Tojin. Pada saat itu, Dari rombongan itu mendadak muncul keluar seorang imam lagi dengan pedang terhunus. Yo Chi Ye Chong dengan cepat mundur satu tombak dan berkata dengan asikapnya yang menghina, Apakah kalian hendak mengandalkan jumlah banyak untuk merebut kemenangan? Ceng Yang Tojin juga hentikan serangannya, Hingga ketiga-tiganya pada berdiri merupakan segitiga. Yo Chi Ye Chong lalu berkata pula dengan suara pedas, Orang-orang dari partai besar cuma juga mampu menggunakan ker keroyokan. Huh, kalau begitu sebaiknya kalian semua maju berbareng saja. Ucapan Yo Chi Ye Chong ini ada sangat pedas, Seolah tidak memandang mati sama sekali kepada sepuluh orang dari partai besar itu. Tidak heran kalau mereka itu pada merah padam wajahnya. Untuk mencegah jangan sampai rimba persilatan mengalami malapetaka, Apa salahnya kalau sekali menggunakan ker pengeroyokan kata Ceng Yang Tojin dengan wajah merah? Totiang, perkataanmu ini benar juga. Nah, mari majulah, Yo Chi Ye Chong menantang dengan berani. Sesaat kemudian, dua bilah pedang panjang secepat kilat sudah menyambar ke arahnya dari dua jurusan. Selamat menikmati. Terima kasih.